Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke semuanya, jumpa lagi dengan saya, Eko Harirahmawanto, di pertemuan ke-8. Setelah sekian lama kita tidak ketemu lagi, karena kemarin kita sudah melakukan proses usian tengah semester, kita langsung lanjut lagi ke pertemuan ke-8, kali ini kita akan membahas tentang pseudorandom dan teknik streamchipper. Apa itu? Kita coba ulas satu persatu. Oke, untuk RPS sama standar kompetensi masih sama ya. Kita langsung ke arah kompetensi dasar, yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan soal teknik streamchipper, kemudian juga kontennya adalah random number serta pseudorandom number generator, kemudian juga ada algoritma streamchipper. Apa itu? Oke, random number merupakan bilangan aca. Menurut William Stelling tahun 2011, sistem bilangan aca berperan penting dalam proses enkripsi. Beberapa proses algoritma keamanan jaringan dan protokol berbasis kriptografi menggunakan sistem bilangan binar aca. Seperti pembangkitan kunci dalam algoritma RSA, ada pembangkitan bitstream untuk menggunakan enkripsi simetik stream, dan sebagainya. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan randomness atau keajakan. Nah, randomness tadi ada dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah uniform distribution, yang kedua adalah independence. Untuk uniform, itu artinya adalah distribusi aliran bit harus bersifat merata, atau secara uniform ya. Yakni jumlah kemunculan bilangan 1 dan 0 kurang lebih jumlahnya sama. Sedangkan independent, itu merupakan tidak ada satupun bagian dari aliran bit yang dapat diterka atau diduga dari bagian lainnya. Nah, berarti ini dia bersifat independen atau berdiri sendiri. Nah, di sini ada yang namanya true random number generator, atau kita sebut sebagai TRNG. Dia merupakan inputan berupa bilangan yang benar-benar acak, atau true random, yang sering disebut sebagai entropy source. Nah, nilai entropy source diambil dari lingkungan fisik komputer, yang dapat berupa pola waktu perkenalan tombol, kemudian aktivitas media penyimpanan, atau disk, kemudian gerakan mouse, maupun sistem waktunya atau clock. Nah, berbeda dengan PRNG, atau pseudo random number generator, dia mengambil bilangan tertentu yang disebut sebagai seed, berarti seed itu merupakan bilangan yang diambil, kemudian untuk menghasilkan urutan bit dengan menggunakan algoritma tertentu. Ada pun proses niwal baliknya, kita sebut sebagai output atau keluaran, yang dihasilkan digunakan sebagai inputan pada proses berikutnya, atau proses selanjutnya. Bit yang dihasilkan semata-mata ditentukan oleh nilai dari input tersebut. Nah, untuk perbedaan antara TRNG sama PRNG, TRNG itu source dari true randomness-nya tadi, dikonversikan ke dalam binary, kemudian setelah dikonversikan, kemudian langsung proses random bitstream-nya, kalau kita menggunakan algoritma TRNG. Berbeda dengan kita yang menggunakan PRNG, seed yang sudah kita peroleh tadi, dideterministik menggunakan algoritm tertentu, kemudian jika masih dalam proses deterministiknya, kemudian kita alatkan loop atau perulangan, sampai dengan titik temu terakhir, ketemu sampai kapan, kemudian nanti baru di pseudorandom bitstream-nya. Itu perbedaan kita menggunakan TRNG dan PRNG. Oke, kita lanjut. Kita akan mengulas atau membahas terkait dengan PRNG saja di dalam pembahasan kita kali ini. Di PRNG atau pseudorandom number generator, ada dua buah algoritma yang nantinya akan kita pakai atau kita pelajari di pertemuan delapan kita kali ini. Yang pertama adalah linear congruence generator, yang kedua adalah blam-blam sub generator. Nah, apa itu linear congruence atau kita sebut sebagai LC? Dia merupakan salah satu teknik yang banyak digunakan untuk membagitkan bilangan aca. Linear congruence pertama kali diusulkan oleh Lehmert. Kemudian, linear congruence mempunyai empat buah parameter utama, di mana ada M, A, C, dan X0, di mana M adalah modulus, besarannya adalah lebih besar dari 0. Kemudian A adalah multipers-nya, di mana nilainya adalah lebih besar dari 0, tetapi kurang dari M. Kemudian C itu adalah increment, itu lebih besar sama dengan 0, dan kurang dari M. Kemudian nilai X0-nya itu merupakan starting value atau seed-nya, itu juga lebih besar sama dengan 0, atau kurang dari M. Nah, urutan bilangan acak dari XN, didapatkan secara iteratif dengan persamaan berikut. Nah, persamaan untuk menghitung linear congruence-nya adalah XN plus 1, sama dengan nilai dari A tadi berapa, dikali dengan nilai dari X ke N, ditambah dengan C. Nah, ini di proses terlebih dahulu, setelah ada hasilnya, baru dimoduluskan dengan M. Oke, lanjut ke berikutnya adalah proses latihan soalnya. Di sini ada pemilihan nilai dari A, C, dan M, sangatlah penting ketika proses menghasilkan bilangan acak yang baik. Misalkan, ada contoh nih, nilai A itu sama dengan 7, C sama dengan 0, dan M itu sama dengan 32, serta X0 sama dengan 1. Misalnya ada contoh kasus seperti ini. Maka menghasilkan, urutannya adalah 7, 17, 23, 1, dan seterusnya. Bagaimana mendapatkan nilai ini? Oke, kita masukkan langsung rumus satu persatu. Ingat, rumusnya adalah X, N plus 1 sama dengan A dikali dengan XN, ditambah C, mod, atau modulus, M. Kita mulai dari N sama dengan 0. N sama dengan 0, maka X-nya sama dengan X0 plus 1, maka ini X1 ya. Maka X1-nya adalah nilai dari A itu 7, kemudian dikali dengan X0-nya itu 1, ditambah dengan C-nya 0, modulus, M. Maka 7 dikali 1, ditambah 0, hasilnya 7, di modulus 32, hasilnya tetap 7. Untuk N berikutnya sama dengan 1, maka nilai X-nya yang berikutnya adalah X ke 2, X1 plus 1 ya. X2-nya sama dengan A dikali dengan X1, ditambah dengan C modulus, M. Maka A-nya tetap 7, X1-nya itu didapatkan dari X sebelumnya kan, berarti 7-nya ini turun ke sini. Berarti 7 yang dari nilai A sama 7 dari nilai X1, dikalikan, ditambah dengan nilai C-nya yaitu 0, maka 7 kali 7 sama dengan 49, modulus 32 sama dengan 17. Nah, di sini muncul angka 17. Berikutnya, N sama dengan 2, juga sama, maka X-nya sama dengan 2 plus 1, yaitu X sama dengan 3. X3-nya sama dengan A dikali dengan X kedua, ditambah dengan C modulus, M. Maka 7 dikali dengan X kedua tadi 17, ditambah dengan 0, modulus 32 sama dengan 23. Dan seterusnya. Nah, yang akan kita ulas adalah, ketika N sama dengan 3 itu masih nilainya sama dengan 1, kemudian N sama dengan 4, itu X-nya sama dengan 5, berarti 41 ya. Kemudian, menghasilkan nilai 7. Nah, 7 di sini kan berarti sama dengan nilai dari, nilai N4 itu kan sama dengan N0 ya, hasilnya adalah sama dengan 7. Nah, di sini kita break. Mengapa kita break? Karena bisa kita pastikan, N ke 5, itu nanti X ke 6, atau X ke 5 plus 1, maka hasilnya pasti 17. Kenapa? Karena nanti mengambil X-nya kan dari sebelumnya itu, 7-nya dikalikan dengan 7, kemudian ditambah 0, di modulus 32. Nah, oleh karena itu, maka kita sudah disamakan ya, sudah kita cek, sudah sama dengan N sama dengan 0, maka kita break atau kita stop. Nah, contoh di atas adalah bilangan acak yang menurut kita tidak baik atau kurang baik. Mengapa? Karena dari 32 kemungkinan, hanya ada 4 yang dapat digunakan. Harusnya kan paling tidak separuh lebih lah bisa digunakan. Nah, di sini hanya 4 bilangan yang bisa kita gunakan dalam bentuk randomnya. Urutan bilangan acak di atas disebut mempunyai perode 4. Perode 4 itu berarti, dia memunculkan dari 32 bilangan acak tadi, hanya memunculkan 4 bilangan acak yang berbeda. 7, 17, 23, dan 1. Selanjutnya kan pasti 7 lagi, 17, 23, 1, dan seterusnya. Oke, ini untuk algoritma linear congruence. Oke, lanjut. Kalau sudah memahami terkait dengan linear congruence, ini ada tugas yang pertama adalah di pertemuan 8 ya. Penugasan pertama di pertemuan 8 adalah jika diketahui A sama dengan 5, C sama dengan 0, M sama dengan 32, dan X 0 sama dengan 1, maka tentukan urutan bilangan acak yang dihasilkan, dan yang kedua adalah berapa nilai perode dari urutan bilangan acak yang diperoleh. Nah, ini untuk tugas pertamanya di pertemuan 8. Ya, silahkan nanti saya siapkan di kulino untuk penugasannya, nanti tinggal di-summit aja ke penugasan di minggu ke-8. Oke, lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu adalah blam-blam sub-generator. Blam-blam sub-generator itu merupakan teknik yang populer digunakan untuk membangkitkan bilangan acak secara aman. Blam-blam sub-generator telah dibuktikan oleh beberapa pihak sebagai publik untuk teknik dengan kekuatan kriptografik paling kuat dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain. Nah, prosedur dalam proses blam-blam sub-generator itu pertama adalah memilih dua bilangan acak, tapi prima. Dan itu bilangan primanya merupakan bilangan prima besar. Kita sebut sebagai P dan Ki, di mana keduanya mempunyai sisa hasil bagi 3 jika dibagi dengan 4. Artinya apa? Berarti bilangan tersebut ketika di modulus 4 itu hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah ketemu, maka yang kedua adalah menghitung nilai dari N, di mana N tersebut merupakan hasil kali dari bilangan P dan Ki. Kemudian setelah menghitung nilai N, kemudian memilih bilangan S yang relatif prima atau koprima terhadap bilangan N. Berarti koprimanya terhadap nilai dari N yang merupakan hasil kali perkalian dari P dan Ki. Oke, untuk rumusnya, itu ada X0 sama dengan S2, sorry, S2, dimoduluskan dengan N, kemudian nilai dari X ke I plus 1 itu sama dengan X ke I-nya dikuadratkan modulus dengan N, kemudian B ke I sama dengan X ke I modulus 2. Nah, kalau masih bingung atau masih belum begitu paham terkait dengan rumus yang sudah saya sertakan di sini, kita langsung lanjut ke contoh kasus atau latihan soal. Nah, jika diketahui nilai P-nya sama dengan 7, Ki-nya sama dengan 11, dan S-nya sama dengan 5, tentukan blam-blam sub-generatornya. Yang pertama kita cek adalah nilai P. Apakah P sudah memanui kriteria pencariannya, misalkan berarti P di modulus dengan 4, hasilnya harus sama dengan 3. Coba kita cek, berarti P di modulus 4, berarti 7 di modulus 4, berarti kan 7 dibagi 4, 7 dibagi 4 itu 1, sisanya adalah 3. Oh ya, ternyata masih betul. Kemudian nilai Ki, Ki-nya itu 11, 11 apakah sama juga di modulus 4 itu hasilnya sama dengan 3, berarti 11 dibagi 4 itu hasilnya 2, 2, 2 kali 4 itu 8, berarti 11 dikurangi 8, sisanya adalah 3. Oh ya, masih betul. Kemudian nilai dari S sama dengan 5. Oke, lanjut dulu. Nilai dari N-nya, berarti N sama dengan P dikali Ki, maka 7 dikalikan dengan 11, hasilnya adalah 77. Nah, kemudian kita mencari nilai dari X0-nya. X0-nya adalah S kuadrat modulus dengan N. Nah, S kuadratnya berarti nilai dari 5 tadi, dikuadratkan menjadi 25, di modulus dengan nilai N-nya adalah 77. Hasilnya tetap 25. Kemudian, mencari nilai B-nya, B ke 0-nya, itu sama dengan 1, didapat dari mana? Ini dicari apakah bilangan ganjil atau genap. Jika ganjil, maka sisanya pasti 1, jika genap, maka sisanya pasti 0. Nah, sekarang saya tanya nih, 25 apakah bilangan ganjil, apa bilangan genap? Oh ya, ganjil. Kalau ganjil, pasti sisa 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, nanti ini saya merah-merah. Kenapa? Ini nanti tidak disertakan di dalam penulisannya nanti, ke dalam hasil ya, maksudnya ya. Nah, yang mulai kita outputkan sebagai hasil adalah mulai dari X1. X0 tadi untuk mencari nilai X0-nya tadi berapa. Oke, kemudian, X1 sama dengan X0 kuadrat modulus N. X0 kuadrat itu adalah 25 dikuadratkan, dimodulus dengan 7. berarti 25 kuadrat itu 625 misalkan ya, kemudian mod 77 itu, hasilnya adalah 9. 9 apakah bilangan ganjil atau genap? Oh, ganjil. Jika ganjil, maka 1. Jika genap, maka 0. Maka dia ganjil ini ya, 9 itu ya, berarti B1-nya adalah 1. X2 juga sama, berarti X1 kuadrat berarti 9 kuadrat di modulus 7, 7. 9 kuadrat itu 81, di modulus 77 hasilnya adalah 4. 4 apakah bilangan ganjil? Tidak. Apakah bilangan genap? Iya. Berarti jika bilangan genap, maka sisanya pasti 0. Dan seterusnya, untuk mencari nilai X3, X4, nah, di sini X4. X4 itu merupakan nilai dari X3 kuadrat, yaitu 16 kuadrat di modulus 77. Hasilnya 25. Nah, kemudian ditentukan apakah ganjil atau genap? Oh, ganjil. Berarti kalau ganjil, sisanya pasti 1. Berarti B4-nya 1. Nah, kenapa kalau tidak dilanjut ke X5? Karena X5 pasti sudah jawabannya ya. X5 berarti sama dengan X1, di mana X4 kuadrat, yaitu berarti 25 kuadrat, sedangkan 25 kuadrat di sini, sudah tahu pasti hasilnya, 9 dan B5-nya adalah 1. Oleh karena itu, kita break. Nah, kemudian ketika kita membaca bitstream, bitstream itu dibaca dari B1 sampai dengan B4. B1-nya 1, B2-nya 0, B3-nya 0, B4-nya adalah 1. Maka, bitstream-nya adalah 1, 0, 0, 1. Oke, kalau sudah paham, lanjut lagi ke penugasan. Di sini untuk menentukan bitstream saja ya, yang untuk bulan-bulan sub tadi ya, berarti ketika ada X0, kemudian ada X1 sampai dengan X4, break. Nah, nanti Pak, apakah, misalkan kalau sampai X10 itu belum selesai-selesai, apakah kita break atau kita lanjutkan? Nah, itu tergantung dari permintaan soal. Kalau permintaan soalnya adalah, coba di-break saja di X ke-8, misalkan, ya sudah berarti kita break di X ke-8. Nah, bitstream-nya berarti tadi sudah jelaskan ya, berarti B1, B2, B3, B4, yaitu adalah 1, 0, 0, 1. Inilah yang nantinya dijadikan sebagai output dari blam-blam subgenerator. Nah, sekarang, ada latihan kedua atau penugasan kedua. Penugasan keduanya adalah, jika diketahui P-nya sama dengan 3, adalah 8, 3, dan Q-nya adalah 5, 0, 3, dan S sama dengan 1, 0, 1, 3, 5, 5, tentukan urutan bilangan acak yang dihasilkan. Tentukan juga urutan bit dari bilangan acak yang dihasilkan. Nah, di sini, saya batasi maksimal hanya 8 bit, atau dimulai dari X1 sampai dengan X8. Nah, ini saja. karena saya tahu kalau ini hasilnya pasti lebih dari 8 bit, atau B-nya itu pasti lebih dari 8, atau X-nya juga lebih dari 8. Nah, ini saya batasi menggunakan sampai dengan X8 saja. Oke, untuk linear congruence sama blam-blam subgenerator, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung disampaikan ke grup ataupun forum, nanti kita bisa diskusi di sana. Gitu dulu. Dari saya. Kemudian lanjut ke stream chipper. Stream chipper apa? Stream chipper merupakan teknik stream melakukan enkripsi setiap bit ataupun byte. Kemudian, nilai kunci keystream dihasilkan dari PRNG-nya. Kemudian, chipper text didapatkan dengan melakukan operasi exclusive OR, atau kita sebut sebagai XOR, terhadap bit, plain text, dan kunci. Proses dekripsinya didapatkan dengan melakukan operasi XOR juga terhadap bit, chipper text, dan kunci. Nah, berikut adalah contoh enkripsi dan dekripsinya. Jika ada plain text ini, kemudian keystreamnya, misalkan tadi saya, dari contoh blam-blam sub tadi, saya minta menggunakan X1 sampai dengan X8 saja, maka misalkan keystreamnya adalah hasil dari blam-blam sub tadi ini, kemudian kita XOR-kan. Kalau XOR, itu boleh dari depan, boleh dari belakang. Berbeda kalau kita menjumlahkan ya. Kalau kita menjumlahkan kan pasti dari belakang ya. Ini dijumlahkan terlebih dahulu, ke depan, ke depan. Nanti kalau ada tabungan berarti ditaruh di atas, nanti jumlahkan lagi ke depan, depan, dan seterusnya. Berbeda kalau kita menggunakan XOR, itu boleh dari depan, boleh dari belakang. Kenapa? Karena kita hanya mengecek jika ketemu dengan binar 1, ketemu dengan binar 0, atau berbeda jenis, pasti hasilnya 1. Ketika satu jenis, misalkan baik itu 1 dengan 1, ataupun 0 dengan 0, pasti hasilnya 0. Oke, itu cara mudah yang sering saya gunakan ketika kita menggunakan XOR adalah ketika bertemu berlawanan jenis, pasti hasilnya 1. Ketika sejenis, berarti 0. Berlawanan jenis maksudnya apa? Berarti 1 dengan 0, ataupun 0 dengan 1, itu kan berlawanan jenis ya. Pasti hasilnya 1. Sedangkan kalau satu jenis, berarti 0 dengan 0, atau 1 dengan 1, itu pasti hasilnya 0. Mudahnya seperti itu. Tapi kalau kalian ingin membuat tabel sendiri, misalkan kalau 0 ketemu 0, nanti hasilnya 0, kemudian 0 ketemu 1, nanti hasilnya 1. 1 dengan 0 ketemunya 1. 1 dengan 1, hasilnya adalah 0. Misalkan seperti itu, silahkan. Boleh. Tapi saya lebih prefer atau lebih nyaman ketika saya menggunakan konsep yang ketika ketemu dengan sejenis, maka hasilnya 0. Ketemu dengan lawan jenis, hasilnya 1. Atau berlawanan jenis, hasilnya 1. Oke, coba kita buktikan saja. Berarti ini sejenis atau bukan? Tidak, maka hasilnya 1. Ini sejenis, iya, berarti 0. Ini sejenis, tidak, maka 1. Ini kan sejenis, 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 semua, maka hasilnya pasti 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Oke. Kalau kita dekripkan juga sama. XOR-nya juga dimulai dari pan boleh, dimulai dari belakang juga, tidak masalah. Oke. Itu kira-kira untuk proses perhitungan XOR dalam stream cheaper. Nah, di sini, tugas ketiga adalah algoritma stream cheaper. Gunakan kunci yang didapat dari latihan blam-blam SAP sebelumnya, berarti pada tugas kedua, untuk mengenkripsi bit plan text berikut. Berarti ada 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, ini merupakan plan text-nya. Kemudian kuncinya itu didapat dari mana? Kuncinya didapat dari algoritma blam-blam SAP pada penugasan kedua sebelumnya. Kemudian, lakukan dekripsi terhadap cheaper text yang sudah didapatkan. Berarti kalau sudah di-XOR-kan, pastinya nanti minta tolong di-dekrip kembali, dan pastikan plan text-nya sama persis dengan yang di contoh soal nomor 1. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti ini tugas ketiga ya. Silahkan bisa di-submit di minggu ke-8. Oke, untuk penugasannya, segera nanti bisa didiskusikan di forum atau di grup terkait dengan pengumpulan penugasan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, saya cukupkan dulu sekian. Kita ketemu lagi minggu depan atau minggu berikutnya dengan materi yang berbeda pula. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Oke, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton!